Intro Gak ada yang namanya kuntilanak Intro 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 Allah Rahman Allah Rahim Rahim Hai Apaan sih gak usah kurang ajar deh Ini sendiri aja deh Abang temenin sini neng Lepas 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 Waduh makin galak ini kok makin suka nih marcian Bawa aja Bawa aja Jangan kurang ajar lepas Udah ayo apa makin Eh udah ulang aja mau kan Mau kan Lepas 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 jangan kurang ajar Lepas Udah bawa aja udah Iya deh Gak tolong Lepas Gak tolong 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 Ngapain kamu, Kumari? Pak, Pras kan cuma nganter dia aja, Pak. Lagian tadi kalau nggak ada Pras, dia digangguin sama anak kampung sebelah, Pak. Ya pastilah. Semua anak muda yang gangguin kamu itu, musuhnya Pras. Iya, soalnya mereka tahu kamu itu teman deketnya Pras. Bukan kayak gitu, Bu. Kamu nih ya, selalu aja ngibilangin dia. Bapak sudah larang, jangan lagi pacaran sama dia. Kamu ras ke kepala kamu. Tapi saya ini CPD ya, Pak. Pokoknya saya nggak rela ya. Anak saya pacaran sama anak jalanan kayak gini. Lihat aja tuh, mukanya babak belur kayak gitu. Pastinya bisa kelahi kan? Nggak, Bu. Ini saya ikut tenamen resmi. Nggak usah alesan deh, kamu. Saya tuh udah nggak percaya. Pras itu emang abis ikutan turnamen, Bu. Kamu tuh jangan terus belain dia. Masuk kamu! Aku bukan belain, Pak. Eh, masuk. 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 Ayo! Bu. Kamu tuh liat apa sih dari Pras? Anak berandalan tukang berantem gitu malah kamu pacarin. Pras itu orang baik, Bu. Baik bagaimana? Kalau dia tuh sudah mapan, punya pekerjaan, baru kamu bisa bilang baik. Terus yang tukang berantem gitu kamu anggap baik? Pras itu ahli bela diri. Jadi yang dilakuin itu olahraga, bukannya berantem, Bu. Sama aja. Amin kayak gitu bisa dicari duit. Papa sama ibu ini nggak perangeti banget sih. Pras itu selalu jagain Dea, Pak. Itu makanya dia tuh jatuh cinta sama dia. Dan dia juga cinta sama Dea. Lagian Pras itu tulus sama Dea. Dia nggak pernah berbuat macem-macem sama Dea. Kamu nggak usah naif, Be. Dia baik-baik sama kamu. Itu ada maunya supaya dia deket sama kamu. Ujung-ujungnya? Cuma mau ngincer harta, Papa. Astaga. Papa kok ngomong kayak gitu sih? Pras itu nggak kayak gitu, Pak. Kamu udah berani bantang apa ya? Assalamualaikum. 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 Om. Ipan. Iya, Om. Ini saya mau nyampein barang titipan dari Papa nih buat Om. Oh, ini barangnya yang mau dikirim buat ke kolektor. Biar om periksa dulu. Ya sudah, kalau gitu masuk dulu. Yuk, nggak usah, Om. Jadi saya mau langsung laporin ke Papa aja. Kalau barangnya udah sampe di Om. Oh. Ya sudah. Kalau begitu, sampaikan salam Om sama Papa kamu. Ya? Ya udah. Kalau gitu saya pamit, Om ya. Oh, mari, mari. Ya, mari. Hati-hati ya, Ipan ya. Iya. Mari, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya kamu harus nurut apa kata Ibu sama Papa. Kamu harus putus sama Pras. Siapa yang dateng, Pak? Itu, Ipan. Anak rekan kerja, Papa. Jadi, bawa barang ini. Sebelum ini dikirim ke kolektornya, Pak, periksa dulu. Ipan anaknya Pak Rudy itu? Iya, Pak. Gimana kalau Dea kita jodohin aja sama Ipan? Papa setuju kan? Hah? Papa sih setuju. Nggak, nggak, Dea. Nggak mau. Enak aja Papa sama Ibu nih. Kok main jodoh-jodohin aja sih? Dea. Ini semua demi kebaikan kamu. Jadi kamu harus ikutin kemauan Papa sama Ibu. Nggak, Pak. Kamunya mau. Hei! Asap! Eh, ingat ya. Nanti kamu akan bisa menanggung akibatnya dari Bapak. Apapun akibatnya, Dea akan terima. Itu karena Dea cinta sama Pras. Dea. 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 Aku berpacaran dengan Pras karena memang aku mencintainya dengan tulus. Walau orangnya keras dan pemberani, tidak banyak orang yang tahu dia adalah seorang laki-laki yang sangat santun dan hormat terhadap wanita. Dia juga melindungi aku. Dan yang pasti, dia sangat mencintai aku. Hei, mau ke mana lo? Ini kayaknya saat jalan. Kemana lo, ha? Gue cuma mau ke tempat yang Pras. Gue ke sini cuma motong jalan. Hah? Motong jalan? Nggak apa-apa lo motong jalan sini, tapi nggak gratis! Lex, gue males ya berurusan sama lo. Pinggir lo! Hei! Jadi segini doang kemampuan anaknya Pras! Banget lo! Lo nyari gar-garanya sama gue ya! Gue mau nggak mau berusaha sama lo! Apa kau mau berusaha sama lo? Pegangin, men! Kepasin gue! Abi, men, kita tolongin dia! Jangan, jangan! Kita laporan Pras! Ayo, lapor Pras! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Vi! Kamu baru pulang, Pras? Pasti kamu bertarung lagi ya? Iya, Bi! Oke, Bi! Nih! Ada hadiah dari turnamen! Pras! Emangnya kamu nggak mau cari kerjaan yang lain? Bibi sangat khawatir dengan diri kamu! Sayangin diri kamu, Pras! Bi! Aku kerja sesuai dengan keahlian aku, Bi! Jadi aku minta sama Bibi! Bibi tenang! Enggak usah khawatir ya! Pras! Pras! Pras, gue mau ngomong! Apaan? Si Abi lagi dikebukin sama anak kampung sebelah! Masih alek kan? Iya! Iya dah, ayo! Pras! Cepet, cepet! Pras, gue tunggu Dino! Kamu kemana? Pras ingin balas dendam karena temennya dipukulin! Astaga, Pras! Kamu tuh kenapa sih? Aku udah bilang sama kamu kenapa kamu nggak mengalah aja sih! Udahlah, nggak usah dilanjutin! Nggak usah dilanjutin gimana? Abi itu sahabat aku! Dia dipukulin sama alek, masa aku nggak bantuin? Tolonglah kamu ngerti! Ini, Pak RT, saya sudah mencegah peran, tapi perannya susah dibilangin, Pak RT. Saya takut, Pras sama Alex malah berantem dan bikin kita tuh jadi berkelahi antar kamu, Pak RT. Iya, ibu-ibu. Biasanya yang sudah-sudah juga seperti itu. Tapi saya yakin, yang melakukannya itu alek, bukan Pras, Bu. Iya, Pak RT. Makanya saya mohon, Pak RT. Tolong cegah, jangan sampai mereka berkelahi, Pak RT. Biar masalah ini saya yang selesaikannya, ya? Iya, iya, Pak RT. Makasih, Pak RT. Tolong, Pak RT ya. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu pikir lu udah menang, Pras? Ini bukan soal siapa yang menang. Gua nuntut tanggung jawab lu karena lu udah ke Bukin Cabi. Kalau lu dendam sama gua, jangan jadikan sahabat gua jadi sasaran. Asal lu tahu, Pras? Lu emang sasarannya. Sekarang, waktunya gua habisin tau. Lu pikir lu doang yang punya pasukan? Lihat pasukan gua banyak. Sarbo! Hajar! Kamu lu? Hah? Fagi. Fagi, rumah! Gabur! 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 Hai! Kenji! Mana harinya dia, Pak? Mana harinya dia, Pak? Gawat, polisi ngejar-ngejar kita. Kalian harus kabur. Sembunyi di rumah masing-masing. Iya, tapi gimana caranya? Lu gak ngeliat, polisi banyak banget ngejar kita. Yaudah, berarti biar gue yang pancing, kalian sembunyi, ya? Gawat, kerja-kerja di sana. Ayo. Tidak, ternyata. Hei, ternyata. Hei, ternyata. Hei, ternyata. Hei, ternyata. Hei, ternyata. Ternyata. Ternyata itu, Pak. Anggap. Tangkap dia, Pak. Hei, ternyata. Keistiwa tawuran itu ternyata membawa kesialan untuk Mas Pras. Dia dituduh sebagai provokator dan pemicu keributan tersebut. Akibatnya, Mas Pras ditangkap dan dipenjara selama tiga bulan. Aku sempat menyesal dan terpukul karena aku melapor pada Pak RT. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Dan hal ini malah membuat Alec semakin jadi-jadi. Tetap jadi lahangan kita ya. Siap, siap. Tetap. Siap, bro. Ini dong. Woi, Abi tuh! Kejar! 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 Ya, Abi. Abi? Ada apa, Bi? Bi, saya mohon maaf sekali ngeganggu waktu bibi. Tapi sekarang saya lagi dikejar-kejar sama kompilotannya Alex, Bi. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam rumah. Ayo, kamu sembunyi. Ya, Abi, Ibu. Kalau ada yang nyariin, bilang nggak tahu ya. Kemana perginya orang itu tadi? Orang, orang nggak ada orang kan, ya, Abi, Ibu? Iya, nggak ada orang. Tuh, jangan pura-pura ya. Gue ngeliat sendiri dia pergi di sini dari tadi. Nggak ada, kan, ya? Kalau sampai lu semua bohong, kita habisin. Nggak, nggak! Nggak, aku cepat! Gua patahin, gue patahin. Tuh, terus kita 다음 rumah. Kau berani bohongin gua. Gua ajar lo. Ayo, ayo. Apa, ayo semua? Eh. Ayo aja, coba. Abis ini. Awas. Woi, abis. Ayo, abis lo. Ayo, ini oo. Ayo, iyo. Mau. Eh, ngeri ko. Gua ajar. Bawa. Abis itu. Dia o. Awas lo sampai ngelapor sama polisi. Ini akibatnya! Jangan! 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 Bibi! Lu gila Lex! Bibi gua gak tau kenapa-napa lu hajar juga! Gua gak sengaja Ben! Bi! Bi bangun Bi! Bi! Bi bangun Bi! Bi bangun Bi! Aku dan teman-teman Mas Pras sangat terpukul dengan meninggalnya Bibi Pras. Kami bingung apa yang harus kami katakan kepada Mas Pras. Lalu kami sepakat untuk merasihakan kematian Bibi Pras yang masih dalam penjara. Setelah Mas Pras bebas, barulah dia tahu tentang kematian bibinya. Bibi Pras. Maafin aku ya. Aku gak bisa jaga Bibi kamu. Kenapa kalian gak kasih tahu gua? Tahu bibi gua udah meninggal. Kita pikir. Lu? Pikir apa? Pikir apa? Pras! Pras! Lu semua tahu gak? Bibi gua tuh ngerawat gua dari kecil. Dia sangat berarti buat gua. Maksud teman-teman kamu itu baik. Mereka cuma pengen jaga perasaan kamu. Mereka gak mau kamu berbuat yang aneh-aneh selama di penjara. Pras! Tapi kalo lu memang ingin mau balas dendam. Kita siap. Balas dendam? Memangnya gimana Bibi gua meninggal? Pras! Bibi lu meninggal di tangan Alex Pras! Gua waktu itu spontan dikejar sama kawanannya Alex. Gua kabur ke rumah Bibi lu. Dan saat itu Bibi lu kena pukul karena ngelindungin gua. Udah Bi, Bi, Bi udah. Pras, Pras biar gua jelasin ke lu ya Pras ya. Jadi gini Pras. Si Alex itu ngelihat si Abi masuk ke dalam rumah Bibi lu. Ya terus mereka ngejar. Ya. Si Alex juga sebenernya memang gak sengaja. Dia ngedorong Bibi lu. Ya terus Bibi lu jatoh. Kepalanya kebentur ke meja dan... Dan setelah itu dia... Dia meninggal. Ngapain kali? Ada apaan nih? Pras! Kita disini semua siap membantu lu. Buat jenang si Alex dan anak-anakmu sebelah. Siapa yang bilang? Hah? Kalo gua mau bales dendam. Kita udah nunggu lama lu kurai penjara. Buat bales dendam sama si Alex. Sekarang saatnya kita kasih pelajaran sama dia. Pras, Pras. Aku tau kamu marah. Aku tau kamu juga masih belum terima soal kematian Bibi kamu. Tapi bukan berarti kamu harus balas dendamnya kerasan kan? Gak bisa Dea. Gak bisa. Pras gak bisa ngebiarin Alex begitu aja. Bi. Kalo sampe Pras berantem lagi. Terus diri tangkap sama polisi. Di penjara. Siapa yang mau pasang badan? Siapa? Setelah semua kejadian ini. Gua sendiri yang akan pasang badan. Gua menghadapin si Alex. Udah cukup! Itu nanti biar gua yang putusin ya. Sekarang kalian bubar. Pulang. Ah! Kita udah capek nungguin cimperan satu keluar dari penjara. Masa dia gak mau bales perbuatan Alex? Gua juga bingung. Gua heran. Kenapa si Pras bisa berubah seperti itu? Dia itu kan harusnya bales dendam. Menurut gua. Kalo si Pras sampe gak mau ngasih pelajaran sama si Alex. Gimana kalo kita aja ngerahin anak-anak kita. Buat ngasih pelajaran sama si Alex. Gua setuju. Itu sih soal gampang. Sekarang kita kumpulin anak-anak. Kita serang kampungnya si Alex. Lo gak usah takut. Kalo orang-orang kampungnya si Alex gue ngerang juga. Ya udah. Kita abisin aja. Gampang kan? Oke bro. Kalo gitu sekarang kita kumpulkan anak-anak. Kita cari Alex. Ayo. Yuk. Ayo jalan-jalan. Aduh. Gawat. Mereka mau ngerang kampungnya Alex. Aku harus kasih tau Pras nih. Pras. Pras. Tunggu Pras. Pras kayaknya kamu harus ngerakuin sesuatu deh sama temen-temen kamu. Kenapa mereka? Tadi aku gak sengaja ngedenger obrolan mereka. Terus? Mereka lagi nyusun rencana buat ngerang Alex. Kamu yakin? Aku gak mungkin salah. Aku denger langsung. Gawat. Bisa bahaya kalo mereka asal nyerang. Yaudah kamu tunggu disini ya. Enggak. Aku ikut. Aku takut kamu ikutan sama temen-temen kamu. Aku pokoknya ikut sekarang. Gak usah. Kamu tunggu disini aja. Biar aku selesai masalahku sendiri. Enggak. Aku ikut sama kamu. Enggak. Enggak. Yaudah yuk. Enggak. Kita ributin! Yaudah! Yaudah! Mau kemana kalian? Hmm? Kita mau cari Alex. Kita mau balas dendam atas apa yang dia buat! Pras Kalau lo gak balas dendam Anak kampung Sonono Bakal mikir kalau kita takut sama mereka Jangan Kenapa Pras? Gue gak mau Kita dianggap bikin keributan lagi Ngerti? Tapi gara-gara Alex Bibi lo meninggal Pras Setau gue itu Lo kan anak berbakti Kalau lo berbakti Lo harusnya balas dendam ke mereka Itu baru lo berbakti bro Dengar ya Ini masalah pribadi gue sama Alex Sama komplotan ya Gue akan balas dengan cara gue sendiri Pras Tapi lo tau gak? Bibi lo tuh sayang banget sama lo Masa lo gak mau balas dendam sih? Pras Kematian Bibi lo Bukan cuma urus kamu Tapi lo usah kita segala Ngerti lo Kalian mau nyerang? Mau nyerang Alex semuanya? Lewatin dulu gue Kenapa sih Pras? Kita temen lo men Gue ngerti temen Justru karena gue nyerangin temen lo Gue gak mau kalian tuh ketangkep sama polisi Ngerti gak? Sekarang bubar Jangan ada yang nyerang Udah 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 Kacau lo Pras Pras Kamu sekarang gak nganggep aku lagi ya? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Pras Aku udah berkali-kali ngomong sama kamu Aku gak mau kamu tuh ikut-ikutan temen-temen kamu Untuk balas dendam sama Alex Udah ya Emangnya siapa yang menyerang Alex? Tadi? Kamu ngomong pas sama temen-temen kamu? Kamu pikir aku gak punya kuping apa? Gini ya Udah Aku ngomong kayak tadi ya Aku cuma ngomong supaya mereka itu Bisa ngebatalin rencananya Bener Aku ngapain aku bohong Maafin aku ya Pras Aku pikir kamu mau ikutan temen-temen kamu Untuk balas dendam sama Alex Aku tuh gak mau kamu sampai di penjara lagi Aku gak rela kalau aku ditinggal kamu lagi Pras Aku ngerti Dia Pulang aku Saya kasih tau sama kamu Jangan dekaki dia Pak tapi dia kan cuma Nah sudah Kamu ulang Dia Dia Dari mana kamu? Dia habis dari rumah temen gue Dari rumah temen? Apa dari rumah Pras? Ibu tau Pras udah keluarkan dari penjara Bu Dia cuma kasih support sama Pras Dia kan Bibinya baru aja meninggal Bu Dia Bapak sama ibu udah seringkali bilang sama kamu Bapak gak pernah setuju Kamu pacaran sama si Pras Iya dia Kamu kan bisa cari cowok lain yang punya masa depan dan lebih baik Gak kayak Pras itu Enak berandalan dan mantan api Orang tuanya dia gak setuju sama aku Dia Dia Mau kemana kamu? Dia Dia Mau kemana lagi kamu? Baru pulang dong mau pergi lagi Handphone dia ketinggalan bu Itu handphone kamu Pasti Pras tadi dateng bawain handphone aku Dia denger gak ya pembicaraan papa sama ibu Perasaannya pasti hancur banget Sejak kejadian itu Mas Pras jadi sulit aku temui Sepertinya dia menghindar dariku Mungkin dia sakit hati Atau mungkin dia tidak mau menentang kemohon papaku Karena takut terjadi keributan Aku sangat kehilangan dia Tapi itu tidak membuat cintaku kepada mas Pras berkurang Dan aku yakin mas Pras masih tetap mencintaiku Papa Ya sayang? Oke Nanti di jalan ya? Hai Di kecewa dong Tunggu dulu ada ya? Kayaknya itu cewek anak bandar narkoba itu Gua harus cari tau Gua harus cari tau Hai guys ya Apa-apaan sini? Apa isi lu? Tenang dong Tenang Lepasin Gua cuman mau jalan sama lu Kepasin Ya sukur-sukur bisa jadi pacar gue Nah Jangan mimpi lu ya Cicik lu ngeliat lu Eh denger ya guys ya Lu bisa bicara kayak gitu sekarang sama gue Setelah saat nanti Liatin lu bakar bisa jadi pacar gue Jangan mimpi lu ya Lepasin 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 Tolong Tolong Gak Gak Siapa nih? Pasin lu gue gak bisa nafas nih Gua akan pasin supaya lu bisa bernafas lagi Asal lu pergi dari sini Ngerti lu? Ngerti gak? Terima kasih ya Kamu udah nolongin aku Papa 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 dia yang gangguin aku Tapi kamu gak apa-apa kan Aku gak apa-apa Kamu kenal Siapa yang ganggu kamu Gesa gak kenal Apa kan berkali-kali sudah bilang sama kamu Berhati-hati kalau kamu di luar sana Iya pak Gesa udah berhati-hati Tapi dia yang gangguin Gesa terus Ini pasti kerjaan orang yang gak suka sama papa Pokoknya kamu harus hati-hati Karena papa tahu Di luar sana Banyak orang yang gak suka sama papa Untung aja ada yang nolongin Gesa Oh iya Siapa itu Berani-beraninya lo Jangan sampai sini Berusan apa lo? Papa Gua gak ada urusan apa-apa Sikat bro 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 Kamu Kamu Pergi semua Pergi Ini orangnya Oh ini Jadi Sama laki-laki ini papa harus berterima kasih Anak muda Sebagai rasa terima kasih saya Saya akan memberi kamu sebuah pekerjaan Pekerjaan apa om Sikat bro 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 Gak usah, pak. Dea, kamu gak boleh begitu dong. Dengar ya, kamu nih jangan merusak rencana papa ya. Papa sengaja mau jodohin kamu sama Ipan. Biar kamu hidupnya lebih enak, lebih senang. Kamu pasti bisa bahagia. Dea gak mau, pak. Kalau emang papa mau, kenapa gak papa aja yang kawin sama dia? Udah, cepat kamu dandan. Bu, bawa saudara-bu. Ayo dandan. Bersambung. 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 Mana lo? Bangun, bangun. Bangun. Kalian ini siapa sih? Gue yang nanya. Lu siapa terus ngapain lo kesini? Gue mau ke rumah Dea. Ngapain lo ke rumah Dea? Emang lo siapa aja Dea? Gue calon suaminya Dea. Gat. Ya, halo. Ada apa? Pak. Saya melihat anak yang sering ke rumah bapak itu. Oh. Itu si Ipan. Calon mantu saya. Oh. Kenapa emang sama dia? Dia sedang dikroyok, pak. Hah? Siapa yang mau kroyok dia? Sama anak kampung sini. Ini. Bapak cepat kesini ya, pak. Kemudian sini. Hei, stop, stop. Apa-apa? Kenapa lo proyok nih orang? Salahnya apa? Dia ini ngaku bilang pacarnya Dea. Dia kayak elu pacarnya. Ya tapi masalahnya itu apa? Ya masalahnya dia mau ngawain si Dea. Itu kan masalah buat kita. Stop. Tidak. 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 Pasti ini kamu bilang keladin. Tidak. Tidak. Sekarang. Jauhi anak saya. Karena dia sudah mendapatkan laki-laki yang pantas. Tidak. 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 Saat itu aku kaget banget denger omongan papa yang memutuskan secara sepihak apa yang harusnya jadi hak aku untuk melakukannya. Papa tanpa pikir panjang memutuskan hubunganku dengan mas Pras. Tetapi dalam hatiku tak ada tempat pria lain selain mas Pras. Aku sangat mencintainya. Tapi ayah tidak mau mengerti. Lu semua gila eh. Eh? Ngapain lu hajar calon suaminya dia? Pras. Gua. Piko. Abi. Nyata cuma pingin nolongin lu dong kok. Gak lebih. Iya Pras. Lu gak usah marah-marah lah. Lagian kita semuanya gak rela. Kalo si dia nikah sama tuh cowo. Ya udah kita hajar. Begini loh Pras. Kita semua kan sebagai sahabat lu. Tau Dea itu pacar lu. Kita gak mungkin tinggal diem orang lain mendekati pacar lu semudah itu. Bapak sama ibunya Gia gak suka sama gua. Mereka udah bilang gak akan ngerestuin gua. Gua. Gua memang mungkin pengge. Tapi gua gak mungkin bisa bareng sama dia. Lo liat dong gue. Liat gue. Gua ini cuman anak jalanan yang bisa cuman bertarung. Jadi wajar kalo orang tuanya cariin cowo yang lebih baik dari gua. Gua ngerti kok. Pras. Aku juga mencintai kamu. Jadi. Gua akan relain dia nikah sama cowo pilihan orang tuanya. Asalkan dia bahagia. Jadi gua minta sama lo semua. Ya. Jangan pernah ganggu calon suaminya Dea lagi. Oke. Kita minta maaf. Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Aku cewe banget sama kamu. Memangnya aku salah apa? Seharusnya aku yang cewe sama kamu. Karena kamu mau dijodohin sama cowo lain. Justru itu. Itu yang bikin aku kecewa sama kamu. Harusnya kamu bisa dong perjuangin aku. Bukan malah pasrah aja sama keinginan papa aku. Dea. Aku gak mau ribut sama papa kamu. Papa kamu udah ngecap aku sebagai biang rusuk. Dan sekarang aku mau buktiin. Kalo aku lebih memilih jangan damai. Damai? Jadi kamu pasrah aja aku dinikahin sama laki-laki lain? Ya. Gitu. Engga gitu maksud aku. Terus apa? Dea. Apa kamu sekarang udah gak cinta lagi sama aku? Be. Aku. Iya. Kamu ini ya. Jadi anak keras kepala. Jangan lagi kamu dekatin orang ini. Kecuali. Kalo memang kamu udah gak waras. Tapi pak aku masih cinta sama mas Pras. Orang kayak begini udah gak patut cintai sama kamu. Ayo pulang. Enggak. Aku gak mau pak. Kamu udah mulai berani berantai ya. Kenapa kamu? Kamu memang bisa cuma pake otot. Enggak pernah pake otot. Aku jadi bingung. Dengan sikap mas Pras. Yang menerima kenyataan. Kalo aku akan dijodohkan dengan pria lain. Mas Pras tidak mau memperjuangkan cintanya terhadapku. Padahal aku sudah bertekad. Akan nekat menjalin hubungan dengannya. Aku jadi curiga. Jangan-jangan mas Pras punya cewek lain di hatinya. Eh. Mau kemana? Mau beli pulsa. Ayo. Kok kamu gak ikut sih? Ya beli aja lah sendiri. Kamu kan disuruh buat ngawal aku. Harusnya kamu turun dong jagain aku. Aku memang pengawal kamu. Tapi aku bukan pacar kamu. Gak usah manja. Oke selesai ya. Apa-apaan sih kamu ini? Masih aja kamu gak gangguin aja. Sesta. Apain sih lepasin dong. Aku akan terus ngejar kamu. Sampai kamu mau jadi pacar aku. Ayo dong. Kamu gak tau aku udah punya pacar. Ini kamu ikut. Ayo. Lepas. 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 Lo mau apa lagi? Hah? Lo gak tau siapa gue disini. Hah? Siapa lo? Hah? Jadi lo mau apa sekarang? Lo yang mau apa? Oh lo mau ini? Wah. Cepat. 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 Yatass. Wah, ini aja udah cukup kok. Makan ya. Kamu.... Gak makan. Ah... Iya... Cepat. Aku mau bilang makasih banget. Kamu udah nolong aku tadi. Itu udah menjadi tugas aku. Aku gak tau deh kalo sumama gak ada kamu disitu. Apa yang terjadi sama aku? Udahlah. Lupayin aja. Ya keras. Kamu udah punya cewek dong? Siapa sih yang mau sama aku? Ya banyak lah. Kamu kan cowok baik. Siapa sih yang gak suka sama kamu? Pasti banyak deh. Iya, tapi siapa? Ayo masuk! Gesia, Gesia. Aku tunggu disini aja. Eh, kalau aku maunya kamu masuk, kamu apa? Udah lah, disini aja. Tugas aku kan udah selesai. Ya udah, tunggu ya. Alex, kamu siapin beberapa orang untuk ambil kiriman kita hari ini. Ya, kali ini kamu mesti ekstra hati-hati Lex. Sepertinya Pak Anton sedang bicara dengan rencana transaksi narkoba. Karena kiriman kali ini banyak sekali. Dan sekarang kamu meluncur ke tempat biasa. Iya. Segera. Ini info penting. Aku harus cari tau di mana mereka akan transaksi narkoba. Hah? Kamu lagi ngapain sih? Ini toilet bukan? Toilet sebelah sana. Urusan lagi? Bentar aja deh. Sekarang jalan aja. Ya udah. Kamu siapin mobilnya. Aku pamit sama Papa. Iya. Halo. Ya, selamat siang, Pras. Ada apa? Hius, bro. Mana duitnya? Oh, tenang bro. Engkap. Nah, ini barangnya? Ini barangnya? Engkap gak nih? Bu, Jok. Lo pikir kita berani ngurang-ngurangin? Bisa ditemak mati sama aku sebuah. Thank you, Bro. Bye. Thank you, ya. Polisi! 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 Dia ada apa? Jangan ada apa-apa! Iya, Pak. Alex sudah berhasil ditangkap. Iya, Pak. Sam-sam, Pak. Dendamku atas kematian Bibi sudah ruas. Alex memang pantas di penjara. Pras? Kamu kok di sini sih? Kok nyewisul yang ke dalam? Sebentar, aku mau ke toilet dulu ya. Ya udah deh, aku tunggu di sini. Cepet. Eh. Pras? Itu Pras, kan? Pras? Pras? Aduh, apaan sih? Siapa kamu? Kamu siapa? Gue ceweknya pas. Apa? Apaan? Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Ini apa-apaan sih? Kamu kenal dia? Iya, dia. Iya. Iya. Eh, dengar ya. Jangan pernah lu deketin Joko. Ternyata bener nugaan aku. Terus udah punya cewek lagi. Iya, bagus. Pergi aja sana. Hah? Apain sih apa-apaan segala? Ini apa-apaan lagi? Apa sih kamu ini? Maksud kamu apa-apaan sih? Hah? Ngapain kamu ngaku-ngaku kalau aku ini pacar kamu? Memangnya kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Aku ini pengawal kamu. Ntar kalau kamu mikirnya macam-macam, orang nanti salah paham. Ya udah, kalau perlu sekarang diperjelas dong. Apanya yang diperjelas? Ya status kita lah. Ya nggak bisa gitu lah. Kenapa nggak bisa? Aku nggak bisa. Kamu jangan rasa ngomong dong. Apanya yang rasa ngomong? Aku suka sama kamu kok. Aku cinta sama kamu emang salah. Jadi gini. Gini sikap kamu sama aku. Maksud kamu apa? Pantes aja. Pantes aja kamu ikhlas terima aku dijodohin sama si Ivan itu. Maksud kamu pacaran lagi? Iya. Aku ini udah berani melanggar kedua orang tuaku untuk menikah sama si Ivan. Kenapa kamu pacaran lagi sih? Aku nggak pacaran. Aku cuma kerja jadi pengawal pribadinya. Iya. Pengawal pribadi. Sekaligus pacar pribadi kan? Nggak kayak gitu deh ya. Ya udah. Kalau emang kamu bukan pacarnya dia, buktiin sama kamu. Apa yang harus aku buktiin buat kamu? Ya kamu berhenti kerja lah sama perempuan itu. Kenapa kamu diem aja? Kamu nggak berani kan? Kamu nggak berani kamu sama dia? Kamu bener-bener sayangan sama dia. Kamu jahat sama kamu. Kenapa yang dengerin dulu keras sama kamu? Aku nggak pacaran sama dia. Nggak. Nggak perlu kamu ngejelaskan sama aku. Aku tahu kamu cinta sama dia. Ini kan kampungnya Sipras. Tapi dimana ya rumahnya? Aku harus cari tahu kenapa dia akhir-akhir ini nggak muncul. Permisi Mas. Oh iya Mbak. Saya mau tanya rumahnya Pras mana ya? Mbak, kita sih pasti tahu alamatnya. Tapi kita cuma mau tanya Mbak ini siapa? Saya Gesa. Oh Gesa. Gesa namanya. Jadi Mas tahu di mana arah rumahnya? Mbak, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu lah. Tahu lah jelas. Mbak, Mbak ikut sama kami aja ya Mbak ya. Kami yang kanter. Biar Mbak nggak nyasar ya. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Suara tuh cantik. Bro. Lu yakin? Itu cewek anaknya bandar narkoba? Eh. Tahu pernah cerita sama gua. Tahu itu pernah kerja sama bandar narkoba. Dan ngelasin ke anaknya. Bro. Ayo saja aja sih. Lu berpikir. Tigu berpikir ya. Kita bisa nampak-nampak, nampak-nampak dia. Ya, bisa lah. Mempem. Halo Runa cantik. Halo Runa cantik. Halo Runa. Di mana rumahnya Pras? Wah. Ya bentar lagi Prasnya datang ya. Rumah Pras di sini? Tapi kok kayak rumah kosong begini sih? Hah? Intinya rumahnya, tapi... Nah udah lah. Ayo, 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 ayo. Pras, Pras. Lu harus tunda latihan lu sekarang. Lu harus ikut gue ke base camp sekarang. Penting. Apain orang mau latihan? Aduh. Pras, tunda dulu latihan lu. Apaan sih? Pras, lu tau nggak? Anak-anak sekarang lagi nyekap anaknya bos anton di base camp. Kok bisa? Tuh, Pras. Kalau gue jelasin sekarang, bisa kelamaan. Mendingan sekarang lu tunda latihan lu, lu ikut gue ke base camp sekarang. Ayo. Jadi lu ketua yang nyekap Gisa? Iya, gue yang nyekap. Lu tenang aja. Gue nyekap situ perempuan. Supaya kita bisa manfaatin bapaknya. Itu aja kok. Lagian nggak gue apa-apain juga. Lepasin dia. Lepasin, dilepasin. Coba lu pikir ya. Kalau kita bisa manfaatin dia, itu artinya kita bisa manfaatin bapaknya. Supaya bapaknya nggak ngedarin narkoba ke kampung kita. Viko, bukan kayak gitu caranya. Berarti nggak? Si Gisa itu nggak tau apa-apa selurusan bapaknya. Eh, gue paham. Tapi kita tetep aja diamaknya. Kalau kita sekep, kalau kita manfaatin, bapaknya juga pasti nukurut. Sekarang gue minta sama lu ya. Lu lepasin Gisa. Jangan ganggu dia lagi. Karena dia adalah pacar gue. Ternyata Pras udah mengakui kalau Gisa itu pacarnya. Bih, lepasin. Gue lepasin. Pacaran dia. Pokoknya gue minta ya. Kita ini temen. Jangan ribut. Oke. Tur aja deh. Kenapa temen sih kamu? Kamu tuh ngapain sih nekat cari rumahku? Ini semua salah kamu. Kenapa jadi salah aku? Ya abis kamu berhari-hari nggak masuk kerja. Handphone di telpon juga nggak bisa. Memang salah kalau aku nyari kamu. Ya kamu cari aja pengawal yang lain. Nggak usah aku kan? Aku nggak mau yang lain. Aku maunya kamu. Desya. Kamu nggak bisa maksa aku. Kamu bukan siapa-siapa aku. Udahlah nggak usah manja. Kamu tuh pura-pura bodoh. Atau apa sih? Aku tuh nggak bisa sama yang lain. Aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Bukain. Masuk. Aku sangat kaget saat mendengar dari mulut Mas Pras sendiri. Kalau dia sudah jadian dengan Gesha. Aku nggak mengerti kenapa sikap Mas Pras berubah seperti itu. Sampai suatu ketika. Ayo kita masuk. Enggak lah aku tunggu di sini aja. Aku mau kenalin kamu ke teman-teman aku kok. Kamu tuh pacar aku. Aku nggak mau. Kenapa sih kamu nggak mau? Iya. Iya lu dimana sih? Oh. Gue kesana ya. Tunggu ya sayang. Itu. Bukannya memangnya Gesha. Kok mesra banget sama cowok itu. Ini sempatan gue untuk ngancurin si Anton. Ternyata mamanya Gesha selingkuh. Tunggu ya. Tunggu. Eh sayang baru aja aku mau kenalin temen aku. Kenalin ini cowok aku. Ya. Kenapa sih kamu? Eh tunggu. Kenapa sih? Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Kalau kamu sayang sama aku. Bukan. Apa? Kamu harus ketemu sama mamah kamu sekarang. Kenapa mamah aku? Mamah kamu selingkuh. Selingkuh?! Eh, ikut aku. Ada apa yang sebenarnya? Kenapa kamu ajak seksi ini? Coba bicara yang benar. Maaf, Pak Anton. Saya pergoki istri anda selingkuh di sini. Di hotel ini? Iya. Kamu gak salah bicara? Enggak, Pak. Udah lah, Pak. Kita periksa sendiri aja. Baik. Tapi awas. Kalau kamu sampai salah bicara, saya habisin. Dimana? Servis. Papa? Asia? Sini kamu! Sini kamu! Sini kamu! Masih juga selingkuh kamu! Saya udah gak sanggup hidup sama kamu! Saya gak sanggup hidup sama penjahat! Oh! Oh! Baru sekarang kamu ngomong. Baik! Kalau kamu sudah gak betah hidup sama saya, sekarang juga kamu saya cerahkan! Tidak! 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 Ini tempat für mich langsung masuk. Hanya kamu memaksa aku masuk terus! Ya, biar cepet aja! Ya tunggu sebentar ya! Tidak kenapa ini rumah siapa? Ini rumah saudaraku. Tidak, tunggu dulu ya! Tidak mungkin ini rumah saudaranya... Ini pasti tempat narkobanya si Anton. Kamu gak ada yang ikutin, Kak? Ya, jangan Pras aja Pras? Kamu ngajak Pras ke sini? Hah? Pras kan ajudan aku, Pak Berkali-kali kan, Papa sudah bilang Jangan pernah ajak siapapun ke tempat ini Pak Kamu itu Sekarang di mana Pras? Di depan, gak aku suruh masuk juga Rupanya ini pabrik narkobanya, Pak Anton Anton bukan ngambil lagi dari pemasuk Sekarang dia udah ngeracik sendiri narkobanya Halo, Pak Polisi Saya mau lapor di sini ada pabrik narkobanya Woi! Ngapain lu dapat polisi? Woi, turut! Woi! Ayo, kerencang! Woi! Woi, woi! 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 Bawa laporan! Ayo! Weh! Tunggu! Kenapa, Ade? Pak, tadi pengawal anak bapak tadi lapor polisi, Pak. Kamu cari dia, dan habisi dia sekarang juga. Cari dia! Baik, Pak. Ayo! Apa ini gara-gara kamu? Hah? Kamu ngajak peras kesini. Maafin aku, Pak. Awas. Kalau sampai papa ke tangga polisi, ini juga gara-gara kamu. Polisi! 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 Berang! 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 Pol! 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 Cepat! Jan! Ayo cepat! Halo? Kamu sudah menghancurkan hidup saya. Kamu akan menerima balas saya. Dengar ini siapa yang bersama saya? Bicara! Pras! Pras! Dea! Lepas! Ya. Pacar kamu ada bersama saya. Jangan sakiti dia. Kamu sudah menyusup ke dalam organisasi kamu. Kamu pikir? Kami akan diam saja dengan perbuatan kamu. Kamu akan menerima balas saya. Pak. Biar saya gantiin Dea. Oke. Kalau kamu ingin pacar kamu selamat. Segera datang ke jalan seruni nomor 4. Dan datang sendiri jangan bawa polisi. Paham? Baik, mbak. Baik. Lepas! Lepasin dia. Gak bisa. Saya gak akan pernah lepasin dia. Kecuali kamu. Gantikan posisi dia di sini. Eh. Saya akan ganti posisinya dia. Enggak. Jangan Pras! Kamu. Jadi kamu rela tukarin nyawa kamu buat perempuan kayak begini. Dia aku alasan hidup untuk berjalan yang benar. Pras! Pras! Tolong! Tolong, mbak jangan sakitin Pras! Hehehe. Saya pikir. Sebaiknya kalian berdua saya, Sandra. Bater! Lepasin dia! Diam! Cukup jam lo! Hei! 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 Diam gam. Jangan macem-macem. Atau saya abisin cewek kamu. Baru! Hei! Diam! Memang. Amp. Papa! Papa! Papa bakut nanti! Papa bakut nanti! Papa bakut nanti! Bangun! Papa bakut nanti OnePlus! Bangan niya! Papa bakut nanti� E tattoo na барe! Saya sangat takut saat saya mengingat kejadian saat saya di Sandra itu mbak. Ya memang kejadian yang pernah terjadi di waktu lalu itu kalau tidak diterapi ya pasti akan teringat-ingat dan itu membawa dampak yang gak baik buat mbak. Karena kejadiannya, situasinya, kondisinya disergap kemudian dilakukan tidak baik kemudian di Sandra sekian lama. Itu akan teringat dan itu disebut dengan trauma. Itu harus dihilangkan mbak dan itu bisa diterapi kok jangan khawatir. Saya sangat mencintai Mas Pras mbak. Saya akan coba lakukan apa nasihat mbak demi kebaikan kita berdua. Yang sebaiknya tadi Mas Pras dibawa kemari untuk digali lebih lanjut. Apa sih yang mengakibatkan dia melakukan tindak kekerasan dan menyukai dunia kekerasan seperti itu? Pasti ada kaitannya masalah kecilnya gitu loh. Dan pada saat digali lagi kita juga bisa mengetahui apa yang mengakibatkan dan situasi apa membuat dia tidak selalu merasa tidak aman. Karena kondisi tidak aman ini akhirnya dia selalu membawa alat senjata, misalnya alat kemudian bela diri. Kenapa? Karena masa kecilnya unfecure. Jadi gak aman gitu loh. Sama dekatkan dia dengan Tuhan akan jauh lebih baik. Agar dia merasa sabar lebih banyak, ikhlas lebih banyak. Itu akan jauh lebih baik. Terima kasih atas nasihat-nasihat mbak. Semua sangat berarti buat saya mbak. Sama-sama. Aku jalan ya. Ya kamu hati-hati ya. Aku sama jalan anak kita jaga kamu disini. Iya. Assalamualaikum. Di segala waktu Semua bersujud memuja Memuja asmamu Kau yang selalu terjatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.